Halo guys, kembali lagi bersama saya Jason Armus di Ask Jason Armus Nah di video ini, saya bakal menjawab pertanyaan dari netizen yang ada di Youtube Tentang apa? Tentang lebih baik investasi tanah atau investasi emas Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Well, jawabannya adalah tergantung dari modal kalian Nah, kalau misalkan modal kalian sedikit, lebih baik kalian investasi di emas Karena emas itu kan kita belinya per gram, bisa lebih kecil Itu rata-rata per gram lah Kalau misalkan tanah, rata-rata kita harus membeli yang bermeter-meter Memang ada yang bisa beberapa meter dibeli, tapi kan tergantung dari si ownernya ini gimana Sedangkan kalau emas itu kan udah punya standar gitu loh Oh, ini 1 gram harga segini ya? Sudah Kalau tanah itu kan bervarian harganya dan udah gitu Dia juga harus membelinya besar, nggak bisa kecil Bisa sih, cuma tergantung dari owner-nya seperti yang saya bilang tadi Intinya balik lagi tergantung dari budget kalian Nah, kalau misalkan budget kalian masih tergolong Biasa, mendingan investasi emas Dan ya kalau misalkan kalian pengen tahu keuntungan investasi emas Kayak gimana, kalian bisa melihat di video-video saya sebelumnya Oke Nah, cuma yang saya mau menjawab adalah yang tadi Kalau misalkan tanah Kalau tanah sendiri, kalian investasi banyak yang harus diperhatiin Pertama, kalian harus memperhatikan lokasi Lokasi Kenapa lokasi? Karena semakin bagus lokasi kalian Maka kemungkinan kalian untuk mendapatkan return yang lebih besar Akan besar Tentunya di kedepan hari Oke Sama seperti emas juga Kalau emas kan juga mikirnya tentang 5 tahun sampai 10 tahun ke depan Begitu pula juga dengan tanah Kita mikirnya 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan Gimana nih, akan naik atau turun ya kan Nah, ternyata tergantung dari lokasi Kalau masalah tanah Kalau misalkan kalian di lokasi yang benar-benar digang Masuk-masuk, yang agak susah Tentunya harganya memang lebih murah Tapi jatuhnya Keinginan konsumen gimana? Ya kan Balik lagi Supaya tanah itu kejual itu gimana? Harga mungkin bisa naik per tahun Tapi pertanyaannya adalah Daya beli dari konsumen Konsumen mau gak membeli tanah di daerah tersebut? Itu guys Itu yang harus ditanamkan di kepala kalian sebelum kalian investasi tanah Nah, kalau investasi emas sendiri Sebenarnya Yang kalian perhatikan adalah situasi perekonomian Kita bagaimana Kedepan bagaimana Inflasika bagaimana Kedepannya lah kira-kira Kalau untuk safetyness Mungkin emas lebih safety Tapi memang Progressnya tidak terlalu besar Seperti Saham dan lain sebagainya Tentunya memang Ya itulah High risk, high return gitu loh Semakin besar risiko Semakin besar returnnya Dan kalau misalkan emas kan Ya Dia returnnya gak terlalu banyak Tapi safetynessnya Lebih sedikit terjamin Dibandingkan saham Lebih sedikit terjamin ya Oke Karena semua investasi ada kelemahan Dan kadang-kadang turun juga masih ada Pokoknya ada plus minus lah Itu balik lagi ke kalian Kalian Apa Mau investasi yang mana nih Mau emas ataupun tanah Kalau saya jadi kalian Kalau punya Misalkan uang lebih Saya bisa investasi tanah Bisa juga investasi Di Mana tadi Di emas Kalau uang saya banyak Tentunya saya akan investasi tanah Tetapi kita lihat Yang 10 tahun ke depan Kira-kira 10 tahun ke depan Ini gimana nih Apakah ini potensial Apakah orang akan berpindah ke situ Itu Karena Kita gak bisa melihat Investasi secara jangka pendek Kalau tanah itu Kita harus lihat jangka panjang Dimana nih Potensial gak Kira-kira tusuk sate gak Apakah Ini bisa dimanfaatkan Buat ini Buat ini Buat itu Buat ini Buat jualan ini Buat jualan itu Jadi kalian harus Memperhitungkan Semua-semuanya Itu aja guys Mudah-mudahan informasi saya Informasi yang saya beri ini Bisa bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka terhadap Video saya Kalian bisa subscribe Di channel saya Dan kalian bisa share Ke teman-teman kalian Oke guys See you in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax